Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Matsus dimana pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana bedanya pedagang dengan pembisnis sebagai salah satu contoh yang pertama pedagang pisang menjual 2 pisang itu dengan harga Rp. 2.500 sedangkan modalnya hanya Rp. 2.000 yang didapat oleh pedagang berapa? hanya Rp. 500 nah sekarang pembisnis beda dengan pedagang bedanya dari mana? dari pola pikirnya yang pertama bagaimana 2 pisang bisa menghasilkan uang yang tidak terbatas contohnya pemikiran seorang pembisnis 2 pisang dijual menjadi Rp. 17.500 atau Rp. 15.000 apakah tersebut masuk akal? ya tentu dengan apa? dengan merubah merubah apa? merubah bentuk bentuk apa? yang tadinya pisang diubah menjadi jus dengan kemasan yang menarik dan menjadi nilai yang 5 atau 3 kali lipat dari harga sebelumnya nah itulah perbedaan antara pedagang dan pembisnis selamat ketemu kembali di channel selanjutnya dengan Max terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya